Dinas Kehutanan Sumatera Barat target kanalisasi hutan sosial seluas 50.000 hektare untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan selama tahun 2022 yang tersebar di seluruh kebuatan kota di Sumatera Barat agar masyarakat di dalam dan sekitar hutan mendapatkan kesempatan memperoleh manfaat dari program hutan sosial. Berdasarkan RPJMD Pemerintahan Sumatera Barat tahun 2021-2022 yang menargetkan 250.000 hektare kawasan hutan untuk masyarakat yang berada di dalam dan juga luar hutan. Namun untuk tahun 2022, Dinas Kehutanan mengalokasikan 50.000 hektare yang akan didistribusikan untuk masyarakat. Dalam pendistribusian hutan sosial, Dinas Kehutanan membagi menjadi dua fungsi yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Dalam mensupport masyarakat untuk mendapatkan manfaat hutan sosial dalam memperoleh hak akses mengelola hutan dengan legal, dis-hut sumbar membagi pada beberapa skema di antaranya hutan desa atau hutan negari, kelompok tani hutan kemasyarakatan, hutan adat, kemitraan kehutanan, dan hutan tanaman rakyat. Serta dari seluruh kebupaten kota yang ada di Sumatera Barat, yang memiliki alokasi paling banyak adalah pasaman, 50 kota, Solo, Sijunjung, Solo Selatan, Pesisir Selatan, dan Mentawai. Yoza Wardi, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, berharap masyarakat yang berada dalam hutan dan sekitar hutan bisa manfaatkan hak akses dan hak kelola hutan dan menghimbau kepada masyarakat jangan melakukan penebangan pohon, namun manfaatkan hasil hutan bulan kayu untuk peningkatan perekonomian. RPJMD 2021-2026, kita sudah di-breakdown ke dalam Renstra, Dinas Kehutanan Prof. Sumatera Barat. Untuk 5 tahun ke depan, kita ada 250 ribu hektare. Jadi, kawasan hutan yang dialokasikan untuk masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan. Jadi, tahun 2022 ini, kita targetkan 50 ribu. Kita distribusikan, kita alokasikan untuk masyarakat yang berada di dalam dan sekitar. Baik, jadi, apa fungsi hutan yang ada sekarang di Sumatera Barat? Kita ada dua fungsi, baik fungsi hutan yang adalah hutan lindung maupun hutan produksi. Jadi, kedua-duanya bisa kita alokasikan untuk masyarakat mengelolahnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohana Sainews melaporkan.